Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini, kita akan membahas tentang salah satu negara paling unik di dunia. Negara ini kecil namun memiliki pengaruh besar, terutama di dunia religius. Ya, kita akan membahas tentang negara Fatikan. Yuk, langsung kita mulai. Fakta pertama, ukuran dan populasi. Tahukah kamu bahwa Fatikan adalah negara terkecil di dunia? Luasnya hanya sekitar 44 hektare, atau setara dengan 0,17 mil persegi. Untuk perbandingan, luasnya kira-kira setara dengan 1,8 dari luas Central Park di New York. Populasinya pun sangat sedikit, hanya sekitar 800 orang. Namun, tidak semua warga Fatikan tinggal di sana. Kebanyakan dari mereka adalah anggota klerus dan penjaga Swiss yang bertugas untuk melindungi Paus. Fakta kedua, pengaruh dan kekuatan. Meskipun kecil, Fatikan memiliki pengaruh yang sangat besar. Negara ini adalah pusat dari gereja Katolik Roma, dengan lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Paus, sebagai pemimpin Fatikan, memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan gereja Katolik. Fatikan juga memiliki jaringan diplomatik yang luas, dengan hubungan diplomatik resmi dengan lebih dari 180 negara. Bahkan, Fatikan memiliki kursi pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fakta ketiga, kekayaan seni dan budaya. Fatikan tidak hanya penting secara religius, tetapi juga kaya akan seni dan budaya. Di dalamnya terdapat beberapa karya seni paling berharga di dunia, termasuk kapel Sistina dengan langit-langit yang dilukis oleh Michela Ngelo. Selain itu, Fatikan memiliki perpustakaan Fatikan yang menyimpan salah satu koleksi manuskrip paling penting di dunia. Beberapa manuskripnya bahkan berusia lebih dari seribu tahun. Fakta keempat, Penjaga Swiss Satu hal yang menarik dari Fatikan adalah penjagaannya. Penjaga Swiss adalah pasukan yang bertanggung jawab melindungi Paus dan Fatikan. Mereka dikenal dengan seragam berwarna cerah yang ikonik, dirancang oleh Michela Ngelo. Untuk menjadi penjaga Swiss, seseorang haruslah pria Swiss yang beragama Katolik, berusia antara 19 hingga 30 tahun, dan telah menyelesaikan pelatihan militer di Swiss. Fakta kelima, Ekonomi Fatikan Fatikan memiliki ekonomi yang unik. Negara ini tidak memiliki pajak atau industri. Pendapatan utamanya berasal dari sumbangan umat Katolik di seluruh dunia, serta dari penjualan perangko, suvenir, dan tiket masuk ke museum-museum di Fatikan. Selain itu, Fatikan juga memiliki investasi di berbagai bidang yang dikelola oleh administrasi patrimonium tahta suci. Itulah beberapa fakta unik dan menarik tentang negara Fatikan. Meskipun kecil, pengaruhnya sangat besar dan sejarahnya sangat kaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.